Masih dari Bandung nih, siapa yang kalau jalan-jalan ke kota Kembang selalu cari kuliner Mie Kocok Bandung? Nah, selain Mie Kocok ternyata ada juga kuliner Mie Koclok, tapi yang ini datangnya dari Cirebon. Kita santap Mie Kocok sekaligus Mie Koclok. Ada Mie Kocok? Ada Mie Koclok. Mau pilih yang mana? Kalau Mie Kocok tentu kita langsung teringat sama Bandung. Saya mau cicip yang ada di kawasan Gorpa Jajaran, Jalan Cicendo, Bandung. Ini salah satu yang legend nih, Mie Kocok Cepai. Mie Kocok menggunakan Mie Gepeng seperti ini. Mie dan toge dicelupkan dalam kuah kaldu panas hingga matang, sambil dicelup juga dikocok-kocok. Jadi, karena proses ini disebutlah menu Mie Kocok. Lalu disajikan dengan potongan kikil, kuah kaldu kikil, serta bawang goreng dan seledri. Oh iya, kalau suka sum-sum, boleh juga pesan bersama tulang jumbo ini. Dijamin, sedap! Salah satu sensasi yang nikmat ketika makan Mie Kocok di sini adalah menggerogoti dan menghabiskan tulang ini dengan perlahan. Rasanya enak sekali. Pak Amat Rohman ini sudah menjajahkan Mie Kocok Cepai sejak 1975. Cepai berasal dari kata cepek atau 100 rupiah dalam bahasa Tionghoa. Soalnya pada awal berjualan, semangkok Mie Kocok harganya memang 100 rupiah, sedangkan kini seporsinya seharga 25 ribu rupiah. Keistimewaan Mie Kocok lainnya adalah sang pedagang selalu menyimpan mie dan togenya dalam daun pisang, sehingga menghasilkan aroma yang khas. Dan juga kuah kaldunya dipanaskan dengan tungku arang. Sementara kalau mau Mie Kocok harus bergeser ke Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya ada di Jalan Pekiringan, Cirebon. Mie legendaris ini terbuat dari mie kuning, ada toge, irisan kol, dan daun bawang. Semua bahannya direbus sementar, lalu ditiriskan. Kemudian tambah telur rebus dan irisan daging ayam. Dan untuk kuahnya terbuat dari santan dan kaldu ayam yang kental. Hmm, terbayang kan gurih dan kenikmatannya? Alhamdulillah mikmat, enak, dan rasanya lain daripada yang lain. Karena di sini Mie Kocoknya tuh santannya berasa, tepat di lidah saya, santannya kental gitu. Lebih anak tuh di santan aja. Kenapa santannya ada? Nah, walaupun nama Mie Kocok dan Mie Koclok cuman berbeda satu huruf, tapi jelas perbedaan isian, jenis mie, dan kuahnya yang punya cita rasa masing-masing. Tapi yang pasti, sama-sama nikmat disantap selagi hangat. Tim Liputan, CNN Indonesia